kalau kita bersalawat kepada beliau satu kali malaikat-malaikat akan laporan kepada beliau si Fulan putranya si Fulan telah baca salawat kepada Tuhan orang tua kita disebut-sebut di depannya yang mulia anak besar Muhammad s.a.w agar orang tua kita pun menjadi beruntung dengan sebab anaknya membaca salawat Allahumma salli wa sallim alaih Sayyidina Muhammad wa alaih Sayyidina Muhammad orang yang membaca salawat kepada beliau sepuluh kali maka Allah akan datangkan rahmatnya kepada dia seratus kali kalau dia membaca seratus kali kataballahu bayna aynihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar Allah akan tulis diantara dua keningnya tulisan orang ini telah bersih dari rusaknya imam orang ini telah dibebaskan dari neraka dan dia nanti akan dikumpulkan dengan para syuhada sebagaimana hadith yang telah telah dinukilkan oleh Imam Hafidh Dimyati dalam Al-Majar al-Rawih orang yang membaca salam kepada beliau beliau sendiri yang akan mendoakan orang tersebut aku doakan kamu selamat juga Masya Allah ini baru salah satu amal yang telah dibawa oleh yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam siapa bagi hari membaca bismillahillahi ilaihi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardu wa lafis sama tiga kali Allah akan jaga dia dari semua yang bahayakan dia sampai sore hari sore hari dia baca tiga kali Allah akan jaga dia sampai pagi hari maka perawi yang riwayatkan hadis ini bernama Abban ibn Uthman ketika beliau ngeriwayatkan itu kondisi beliau badannya setruk sebelah separuh badannya lumpuh maka ada banyak muridnya yang dengar hadis itu semacam agak kurang percaya yang riwayatkan hati sendiri loh sakit setruk nah gimana maka Abban paham dari bicaranya mata-matanya orang yang lihat kepada beliau mata ini mewakili pembicaraan juga berhadiri ini mata yang seneng mata yang benci mata yang pengen pengen ngajak maksiat ya'lamu kha'inatal a'yun Allah tahu mata-mata yang berkhianat bukan istrinya diprototi di kedipi ayo 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 shalat jamaah la ilaha ilaha illallah sampai mana tidak berhadirin maka Abban mengatakan hadis yang saya riwayatkan ini benar-benar dari Rasulullah di hari yang saya tidak ditakdirkan setruk hari itu saya lupa membaca doa itu untungnya ikut yang mulia nak besar Muhammad SAW tambah ikut tambah untung tambah ikut tambah untung Allah Allah orang tahajud diantara sifat-sifatnya orang diri Allah kalau malam adalah tahajud yang mana tahajud ini kata para ulama wajib untuk nabi kita Allah beri nabi kita derajat khusus begitu juga diberi tambahan kewajiban khusus tambahan sholat tahajud sebagian malam kan gunakan untuk tahajud pasti Allah akan memberikan kepada kamu makom mahmud satu posisi satu derajat khusus yang akan diberikan oleh Allah kepada yang mulia nabi besar Muhammad SAW ada yang mengatakan makom mahmud itu adalah makom syafaat kuburuk seluruh nabi seluruh rasul merasa tidak layak untuk menempati posisi itu begitu begitu orang-orang sudah sampai kepada nabi kita beliau mengatakan ana laha ana laha ini memang bagian saya nafila telak sebagai tambahan kewajiban untuk engkau Muhammad tahajud ini wajib untuk nabi kita kalau umatnya pengen punya derajat yang tinggi diantara cara mendapatkannya dengan rajin tahajud kita ini kerja agama kita ini kerja agama belajar agama ingin punya derajat di si Allah kalau malam gak pernah tahajud ini namanya kurang serius Alhamdulillah sesungguhnya tahajud itu akan menyebabkan Allah rida menyebabkan orang itu terhalang dari dosa jadi penghalang dosa dan akan menolak penyakit-penyakit dari jasadnya orang yang tahajud orang itu kalau rajin tahajud tidak mudah terjerumus dalam kemaksiatan macam-macam usaha telah diusahakan kok masih nakal aja ternyata yang belum usaha tahajud berubat sana berubat sini sudah kok gak sembuh-sembuh ternyata rajin tahajudnya perlu diwujudkan belum pernah ada dalam kehidupan la ilaha illallah gambaran-gambaran untungnya mengikuti yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengikuti Islam yang beliau bawa tambah ikut tambah untung tambah ikut tambah untung mengeluarkan kotoran dari masjid adalah maharnya bidadari ini teman-teman banyak yang tinggalnya di masjid santri teranggil di masjid nanti kalau rajin membersihkan masjid bidadarinya buahnya Masya Allah kalau nggak tari masjid nanti kalau dapat bidadari ompong gimana maksudnya nggak dapat apa-apa kemudian dia membaca tiga ayat akhir dari surat Al-Hashr Bismillah wawati wal-arzi wawwal azizul hakim sebagaimana dibaca waktu Maghrib tadi Allah akan tugaskan 70.000 malaikat jaga dia nemani dia mulai dia baca sampai pagi hari kalau orang itu ditemani malaikat Insyaallah ya jadi baik warahatnya nakal-nakal jadi hilang Masya Allah ada orang mau tidur dia berhulu kemudian dia pakai adab-adab tidur diantara adabnya tidur adalah wiritan sampai ketiduran bukan hanya sekedar beberapa doa wiritan ketiduran kalau orang buat begitu itu Allah akan tugaskan malaikatnya untuk nemani dia tidur untuk masuk di bajunya dan nempel di jasadnya nemani dia tidur sampai dia terjaga jadi dikeloni malaikat Masya Allah serasa nih iye nempel dengan malaikat ya akhirnya mimpinya itu ketemu Rasulullah mimpinya ketemu Syekh Abdul Qadir ketemu Imam Syafi'i Syekh Ba'uddin Naksabandi ketemu Wali Songo habi-habian ketiduran ketemunya ahli-ahli maksiat Masya Allah kita ini pondok ternyata utakai sini demit la ilaha illallah hadirin yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala tambah ikut agama tambah untung tambah untung tambah bener tambah bener tambah dapat anugerah tambah teman anugerah siapa yang menahan matanya dari melihat perkara yang tidak diri Allah Allah akan berikan kepada dia kelezatan ketika diam amal agama ternyata matanya mata keranjang nah mata itu adalah saluran terdekat termasuk saluran terdekat menuju hati kita salurannya hati kita ini adalah mata telinga otak itu saluran seluruhnya hati dan otak itu pun banyak terpengaruh telinga dengan informasi mata dan telinga disana loh ada hal yang menarik telinganya dengar apa akhirnya telinga dan mata nyampaikan pada otak akhirnya otak pun ikut tertarik kita bergerak kesini dengarkan sedikit muda karah muda karahnya pengaruhnya mata atau pengaruhnya telinga akhirnya otak kita tergerak untuk berangkat kesini Hai la ilaha illallah hadirin yang dilakukan Allah subhanahu wa ta'ala ada orang ingin diterima taubatnya maka diantara arahan agama kalau tiga perkara kumpul dalam dirinya seseorang maka Allah akan terima taubatnya orang tersebut dan Allah akan sayangi orang tersebut walau annahum izzolamu anfusahum jauhka fastogfarullah wa astaghfara lahumur rasululawajadullaha tawwaban rahimah andaikan mereka ketika berbuat aniaya pada diri-diri mereka jauhka mereka datang kepada engkau ketika kita berbuat kesalahan diantara cara menghapuskannya adalah sowan kepada Rasulullah salas Allah maka kita niat semuanya kalau Allah mudahkan kita ziarah Rasulullah di Madinah Allah Allah salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad hai al-anbi'á hayun fi kuburihim yusalloon sabda Nabi para ambih adalah hidup di kubur-kuburnya mereka sibuk ngerjakan solat dikuburnya sibuk mikirkan umat diantara isinya serta mikirkan hidayah untuk umat kadang-kadang kita dengar da'wah sampai mati kacangan da'wah sampai mati itulah yang diantara yang disitakan dalam Alquran adalah orang-orang yang mikir umatnya itu sampai selepas mati para hadirin kalau hanya sampai mati itu ya belum itu sahib Yassin siapa Habib annajar Habib si tukang kayu itu memikirkan umat diceritakan dalam surat Yasin maknanya Allah Ridho Allah sangat senang dengan sikapnya Habib annajar yang walaupun sudah masuk surga masih mikirkan kaumnya andaikan kaumnya andaikan komku tahu apa yang telah terjadi pada aku Allah telah maafkan aku Allah telah muliakan aku sudah masuk surga masih ingat kaum-kaumnya yang belum dapat hidayah ya laytakawmi ya'lamu'n fima ghafarani Rabbi wajalani minal murselin suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengumpulkan sahabat beliau ini saya mau nyampe menyampaikan amanah ini mau nyampekan amanah amanah apa ya Rasulullah teman-teman kalian yang telah wafat kemarin itu ditanya oleh Allah pengen apa kalian padahal nikmat-nikmat Allah telah Allah berikan semuanya kepada mereka macam-macam nikmat surga Allah pengen ini ya pengen ini ya semuanya jadi turut pengen apa lagi maka teman-teman kalian yang telah wafat Fisadilillah mengatakan Ya Allah kalau boleh kami pengen dikembalikan dikembalikan ke dunia lagi kami pengen berjuang pengen mati lagi Fisadilillah maka Allah berpengar kalau itu tidak orang orang itu mati sekali nggak ada pengulangan mati nggak ada kecuali untuk Nabi Idris menurutnya atau untuk orang-orang yang jadi mujizatnya Nabi Isa kalau nggak boleh kami minta Tuhan minta Engkau Ya Allah menyampaikan salam kami kepada teman-teman orang-orang kami yang masih hidup supaya mereka terus berjuang orang yang wafat dalam perjuangan ini rain yang rugi nih untungnya polpolan maka turunlah ayat la tahsabannallathina qutilu Fisadilillah amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaku jangan sekali-kali kamu sangka orang-orang yang wafat di jalannya Allah mereka orang-orang mati mereka adalah orang-orang hidup di situ mereka mereka diberi rezeki macam-macam rezeki yang melimpah macam-macam anugerah yang melimpah dijamin oleh Allah segalanya kita hari-hari muda karohnam sifat sahabat diantara yang beliau risaukan adalah orang-orang yang masih hidup di dunia ini Bagaimana pada tambah semangat dalam perjuangan agama surga sampai Allah menggerakkan nabi kita untuk menyampaikan salamnya para suhada kepada sahabat-sahabat yang masih hidup sahabat-sahabat yang sudah sahid menyampaikan salamnya kepada orang-orang masih hidup di maknanya ini ada bukan nabi bukan Rasul yang diizinkan oleh Allah karena amalan dia di dunia diizinkan untuk mendoakan selamat orang-orang yang masih hidup di dunia Masya semoga termasuk kita mati sekali buk yuk mati itu punya derajat la ilaha illallah walau annahum izzalamu anfusahum jauhka fastagfarullah kemudian selepas mereka datang kepada nabi mereka minta maaf kepada Allah datang kita datang ke nabi sana kata maulana jagaria dan ulama-ulama yang lain tidak sopan orang orang itu kalau datang ke Madinah bilangnya ziarah makom nabi kok kaya ziarah orang yang telah wafat nabi itu hidup bahkan seniornya si Ilyas rahimahullah seh Hussain Ahmad al-Madani dan juga masih banyak orang ulama-ulama yang lain kalau beliau ini salam kepada nabi di Madinah nabi menjawab dari makom beliau wa'alaikassalam ya Ahmad Masya Allah dan Nabi mengatakan nanti Nabi Isa akan datang ke Madinah salam pada saya akan tak jawab dan semua orang akan dengar jawaban saya orang-orang begitu itu Masya Allah Maka kita datang kepada Nabi kita istighfar Astaghfirullah 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 dan Rasulullah memintakan maaf untuk orang tadi kepada Allah Rasulullah berdoa Ya Allah Alhamdulillah si fulan yang telah datang ini maka datang kesana kita bilang Ya Rasulullah mintakan maaf saya kepada Allah kalau tiga perkara ini wujud lawajatullahatawwabarrahimah sungguh orang-orang yang dolim tadi yang telah melakukan tiga hal tadi akan mendapati Allah nerima taubatnya dan sayang pada dia Maha merima taubat Maha penyayang Allah akan terima taubatnya dan Allah akan sayang ini dia ringkese ngamal ne agomo niku ngoten wanten rugi nih sing rugi niku nek boten ngamal ne agomo amalan agama itu terbagi dua kata para ulama yang pertama adalah yang wajib-wajib ada sahabat datang pada Nabi ya Rasulullah saya pengen diterangkan kepada saya yang wajib-wajib aja yang selain wajib saya nggak pengen Pak saya wajib aja maka oleh Nabi diterangkan kepada dia yang wajib-wajib aja apa yang wajib diakini apa yang wajib diamalkan diterangkan urusan ibadah seperti sholat zakat puasa haji selepas diterangkan Nabi bersabda apakah eh dia tanya pada Nabi ya Rasulullah apakah ada selain itu yang wajib tidak itu saja kecuali kalau kamu buat amal yang hukumnya sunnah maka dia mengatakan saksikan ya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam saya akan mengamalkan itu saja ya saksikan semuanya kalau orang ini bener-bener melakukan semua yang wajib bisa terangkan saksikan dia adalah ahli surga yang punya derajat begitu tinggi di surga Okamaja maka yang wajib-wajib kita cari apa yang belum saya praktekan-praktekan karena ini memastikan kita untuk masuk surga berhadiri kemudian yang kedua yang sunnah perkara-perkara yang menguntungkan kalau kita kerjakan sangat-sangat menguntungkan kalau kita kerjakan kalau kita tinggalkan kita tidak dapat ancaman murkanya Allah tetapi tentu saja ruginya besar banget terhadir la ilaha illallah wala yazalul abdu yataqarrabu inayya binna wafini hatta uhibbah tidak hendinya seorang hamba mendekat berhadir kepada aku dengan mengamalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah sehingga aku mencintainya diorang nih kalau rutin amasunnah 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 Allah akan cinta kepada dia bukan hanya pernah amasunnah tapi rutin berhadir Hai pernah surat hajud pernah pengpiro ketoknya agak pengpiro pernah pakai siwak pernah kapan ya lima tahunan apa sepuluh tahun yang lalu Masya pernah pernah ini yang dijanjikan rutin tidak dia henti-hentinya dia buat amasunnah maka kata para ulama ini berarti dalam awasunnah itu ada tarbiyah ruhaniyah orang tua dengan rutin amasunnah akan meningkat-meningkat sampai Allah jangan cinta pada dia Alhamdulillah kita telah belajar keluar satu hari tiga hari 40 hari telah banyak amalan-amalan sunnah 24 jam yang telah kita pelajari maka kita rutinkan insyaallah kalau aku telah cinta kepada dia maka aku akan bimbing kubingnya pendengarannya Hai aku adalah pendengarannya yang dia gunakan mendengar maksudnya pendengarannya itu sudah sesuai dengan yang diri oleh Allah dengarkan musik budek dengarkan ngaji bolong sak gorong-gorong Masya Allah Hai nyawakan ruwani musik kok mutah nggak ngerti aku nyawo sebabnya ternyata karena rutin amasunnah Masya Allah kalau belum enggak pernah ngantuk nggak bisa ngantuk saya saya juga heran kenapa ternyata karena rutin amasunnah Masya Allah kalau kurang rutin berhadiri bisa sebaliknya nonton musik jingkrak-jingkrak koyok jaran edan kalau mendengar ngaji seperti orang kerja 24 jam tinggal capeknya dan tidurnya saja kelengkang koyok iwak kena setrum Masya Allah la ilaha illallah wabasarahullabiyum sirubih dan Allah akan bimbing penglihatannya melihat Quran tuh semuangat yang yang sudah punya istri ngeliat istrinya ini Widodo dari reining sila ibu jokowi Masya Allah sudah rutin amasunnah akhirnya matanya itu berfungsi dengan baik bukan rumputnya tetangga lebih hijau matanya melihat orang soleh senang melihat mutolak kitab semangat nggak nggak bosan-bosan lihat ceritanya sahabat ceritanya Pak Ambiya ceritanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW nggak bosan-bosan ini mata kena berkahnya rutin amasunnah Masya Allah dan tangannya pun dibimbing oleh Allah untuk sodaka semangat untuk amal kebaikan bantu orang semangat ringan itu gitu untuk maksiat untuk mengangkat rokok makro makro tuh jadi enggak kuat keplek nyabut tanganku ujung-ujung kaya setruk itu padahal sehat-sehat aja Oh aku nyekal anu ini nyekal rokok masalah ini langsung waras ini ngamalnya sunnah setanan-tenan nih Masya Allah karena amal-amal sunnah itu amalnya Rasulullah dan para Ambiya semuanya punya sifat amanah yang artinya amanah kok yang haram yang makruh pun nggak pernah dikerjakan ini ketularan berkah dan Allah akan bimbing kakinya kemajid ringan begitu mau ke tempat-tempat maksiat kaku nggak bisa jalan Nah kalau wajibnya sudah ditunaikan sunnahnya sudah disunaikan begitu pentingnya amal sunnah Allah Imam Bujahir ini beliau mengatakan kurang lebihnya siapa yang satu minggu kata beliau Hai siapa yang satu minggu tidak shalat mitir termasuk shalat sunnah yang tertinggi yang fatwanya Mata wanafi walaupun kewajibannya tidak sampai seperti shalat fardu orang nggak shalat mitir itu dosa dan shalat Qobliya subuh satu minggu dia nggak ngerjakan persaksian dia nggak diterima keoleh jadi saksi nikah mungkin kalau jadi saksi apa saksi dan pengadilan dianggap pakai sampah yang masih penting ngurit udah Masya Allah mukallaf yang tidak bermutu ya Masya Allah maka kalau mau jadi saksi nikah tipe nih eh seneguh kita hajib warahnya kata-kata salat mitir warah garuh salat subuh nah gila-gila orang-orang dulu begitu pementerian urusan itu orang-orang amal ini sungai ketok nih ngamalnya agama yang orang-orang tenangan orang-orang tenangan jangan-jangan jadi saksi yang beri Tuhan dan siapa kata beliau sudah sekian lama waktu rukuk waktu sujud belas nggak doa sementing menangkap kayu sementi sekian lama itu juga nggak diterima persaksiannya Masya Allah itu bagaimana penghargaan ulama-ulama dulu kepada amal-amal yang hukumnya sunnah ya mungkin nggak kena seksual tapi serah percaya aku harus khusyallah orang-orang tenangan la ilaha illallah walain salamina u'tiannah sungguh kalau dia minta kepada aku sungguh aku akan beri kepada dia walainis ta'adhani la u'idhannah dan sungguh kalau dia minta perlindungan kepada saya pasti akan saya lindungi ini keuntungan-keuntungan orang amal agama sebagian keuntungannya pada hati hadir ini melakukan Allah subhanahu wa ta'ala telah terjadi kemerosotan zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz amal-amalnya para tabi'in pada merosot pada mereka orang-orang iman orang-orang muslim yang tahu dunia ini hanya tempat meninggal akan berangkat menuju tempat tinggal yang sebenarnya yaitu akhirat ada orang tahu kalau dunia ini sementara akhirat selama-lamanya kok tidak serius persiapan akhiratnya tidak serius persiapan amalnya tidak serius meningkatkan imannya berarti ini orang ini ini telah terkena virus kebodohan barang-barang besak pinternya wong pinternya yang dunia ya tetap ada yang meninggal dunia besak suge-suge yang meninggal dunia ini ada orang mau meninggalkan dunia belas ke persiapan atau merosot persiapannya sementara dunia yang dia kumpulkan seberapa sebanyak apa pun akan dia tinggal sebagaimana pula dia ini adalah tinggalan-tinggalan orang telah wafat sebelum dia Insyaallah maka beliau ingat arahan-arahan Nabi yang kesimpulannya bahwa orang itu kalau nggak ingat akhirat nggak ingat mati itu memang belum orang cerdas walaupun orang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan dirinya dan dia persiapan amal untuk akhiratnya nafsu kita itu kalau kita ikuti orang genah ngajak nih disini jelas ngajak nih orang genah orang genah itu yang jamin siapa maka kita tahan nafsu kita kesenangan-kesenangan kita yang merugikan kita kita alihkan persiapan akhirat-persiapan akhirat apa saja yang tidak menguntungkan selepas mati jangan dikerjakan ngantuk waktu ngaji nguntungkan selepas mati apa tidak bolos waktu ngaji nguntungkan selepas mati apa tidak waktunya nih sob nggak berangkat-berangkat kira-kira nguntungkan waktu mati lepas mati apa tidak apa yang tidak menguntungkan maka jangan dikerjakan diorang cerdas seorang yang pikirannya itu apa yang selepas kematian tewas kematian kesimpulannya perlu orang itu diajak untuk persiapan mati maka beliau ngumpulkan tokoh-tokoh masyarakat ngumpulkan para ulama ngumpulkan ketua-ketua subuh mulai selepas isya awal sampai adhan subuh beliau buat majlis isinya muda karoh persiapan mati 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 ya Rasulullah apakah ada dari kalangan umatmu yang dia wafat bukan di medan perjuangan tapi dia dihitung wafat di medan perjuangan wafat syahid ada yaitu umatku yang sehari minimal mengingati-mati 20 kali maka kita tambah wiritan kita dengan mati 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 biar cerdas biar virus-virus kebodohan keluar dari kehidupan kita keluarga kita istri dan anak kita dan kantor-kantor kita buka buku kantor mati buka pintu kantor mati pulang dari kantor mati naik sepeda motor mati masuk kelas ngaji mati mati macer mati karena itu semuanya kemungkinan kita mati di tempat-tempat itu kira-kira kalau saya mati sekarang khusmul khatimah pasul khatimah merokok mati beronet nepas nyedat mati resmi kirok-kirok menghancurkan semua kenikmatan di Rasulullah s.a.w menggelari mati itu penghancur semua kenikmatan kita ini pengantin baru semangat begitu kalingan mati langsung ngedrok kita ini beli sepeda motor semangat begitu ingat mati langsung nafsu dunianya langsung turun sesungguhnya memperbanyak ingat mati akan menghapus dosa-dosa diantara artinya kalau orang ingat mati-ingat mati akhirnya enggak menunda perbaikan dirinya orang itu nunda-nunda perasaannya matinya masih satu jam lagi dua jam lagi besok lusa begitu itu kapan-kapan yang matikan tetangga saya kalau saya enggak akan pernah mati koyuzah itu fiturnya dan banyak ingat mati menyebabkan orang itu tidak tergiyur dengan dunia orang itu boleh aja kaya raya boleh aja tapi kalau tergiyur dengan dunia itu untuk si kaya juga menghancurkan untuk si miskin menghancurkan dan juga mengecewakan tergiyur dengan dunia akhirnya sengsoro orang itu dunia orang itu akhirat maka untuk ngamalkan agama kita perlu tambah kehidupan kita di rumah kita suasana kantor kita dengan wiritan mati 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 kadang-kadang ada orang berbilang hei ojo omong mati ojo omong mati rapi akhirnya nggak pernah diomong tiba-tiba kelengkeng mati Masya Allah yang ngomong mati-ngomong mati ternyata umurnya panjang tapi persiapan terus Masya Allah karena diantara orang yang terbaik sahabat Nabi adalah orang yang umurnya panjang amalnya bagus akhirnya pahalanya banyak Masya Allah khairun nas mantola amruhu wahasuna amaluh termasuk sebaik-baiknya manusia tidak adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal itu semuanya perkara yang sangat-sangat penting itulah bekal kita kalau dunia adalah tempat tinggal sementara untuk kita maka untuk semua kita perlu meluangkan waktu memperjuangkannya di suasana yang sesuai di suasana malaikat suasana rahmatnya Allah suasana yang dulu para ambiyak mentar biah umatnya untuk itu yaitu dalam suasana masjid suasana perjuangan suasana ziyari orang-orang muslim suasana ta'lim suasana fikir ibadah suasana saling tahun ala albiri wa taqwa akhlak yang baik mu'asyarah yang baik mu'amalat yang lurus maka akhirnya dalam suasana-suasana hidayah tadi orang itu akan dikuculi hidayah dari berbagai segi dari perjuangannya dakwahnya dari ngajinya dari wiritannya dari ibadahnya dari mu'amalatnya dari mu'asyarahnya dari akhlaknya akhirnya dari resi hidupnya dari hal-hal yang tidak dirilih Allah meningkat iman dan amalnya maka untuk itu semua siapa yang siap meluangkan waktu untuk berangkat negeri jauh silahkan para hadirin Masya Allah silahkan 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 insya Allah Mari Pak pertama kali yang negeri jauh empat bulan dan juga satu tahun untuk warah ustaz alumni pesantren silahkan Mari Pak satu tahun bagi alumni pesantren dan juga bagi kawan-kawan yang sudah pernah dua empat bulan India Pakistan dan Bangladesh setepatnya meningkatkan pengorbanan dengan latihan pikir satu tahun satu tahun satu tahun yang pertama ataupun yang kedua hanya satu tahun saja Masya Dulu wali-wali hijrah dari negerinya ke Indonesia sampai wafat di Indonesia Masya Allah Mari Pak alumni pesantren yang ada di kampung maupun yang masih tinggal di pondok niat dulu daftar dulu berangkatnya nanti dimusawar Mari Pak menenekan hanya ilmu dipelajari diajarkan dan disebarkan di masyarakat Mari Pak satu tahun untuk alumni pesantren dan untuk orang-orang kampung Masya Allah meningkatkan pengorbanan bagi yang sudah IPP untuk para pakulian negeri jauh Mari Pak silahkan silahkan Masya Allah Masya Allah Mari Pak kita lanjutkan perjuangan nabi dan sahabat Fikir seluruh alam dan kemudian siapkan untuk bergerak seluruh alam ini adalah mizatnya para sahabat jamaah sekalian sehingga agama sampai ke Indonesia karena mereka semua adalah senandasa fikir untuk sebarkan agama ke seluruh dunia Mari jamaah sekalian mari silahkan yang sudah ada jamaah yang niat akan berangkat jamaah dari getas ya ada dua orang yang akan siap berangkat negeri silahkan berdiri begitu pula yang akan jamaah sekalian dari temboro selatan insya Allah Mari jamaah sekalian negeri jauh negeri jauh IPP Masya Allah termasuk IPP jamaah sekalian Bangladesh maupun Pakistan sekarang niatnya dan berangkatnya nanti dimusyawarkan mari mari 4 bulan 40 hari atau berapa hari saja monggo Masya Allah silahkan Masya Allah kemudian berapa hari saja 4 bulan 40 hari dalam negeri atau berapa hari saja mari mari yang kemarin tertinggal niatnya bersama rombongan santri karena satu lain hal masih ada kendala masih banyak kesempatan untuk berangkat dan umat senantisa menunggu kedatangan kita mari Mas kenal 4 bulan 40 hari atau berapa hari saya sampai dengan mari mari jamaah di jamaah silahkan berdiri mari mari termasuk jamaah surah jamaah sekalian jamaah surah Masya Allah kita ajak istri kita untuk gerak latihan gerak Masya Allah sesuai dengan masya Allah silahkan jamaah masurat yang diniatkan 15 hari 10 hari ataupun 3 hari dari halakoh yang akan berangkat di halakohnya sendiri silahkan datarkan untuk ditafakut tim taskel Masrud di sebelah selatan insya Allah kurang lebihnya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati